Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube pecinta kuliner Dimana pun berada Jumpa lagi bersama saya Atika gendut dalam masak-masak enak Seperti biasa Saya selalu share masak-masak di Singapura Sore hari ini untuk menumpuka puasa Saya masak ayam keprek Ya teman-teman seperti ini Ayam keprek saya mau tau Gimana saya bikin sambalnya Yuk teman-teman simak terus Video saya sebelumnya Jangan lupa like, komen dan subscribe Terima kasih Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Dipermudahkan segala urusan kita semuanya Dan hajat-hajat kita di dalam hati Dikabulkan dalam keadaan sehat Amin Untuk teman-teman semuanya Dimana pun berada yang menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya lancar Dan sehat ya Semangat untuk pejuang keluarga Dan jangan lupa bahagia Kita bahagiakan diri kita sendiri Sebelum kita membahagiakan orang lain Yuk teman-teman Kita mulai memasak Happy cooking Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Disini ada ayam Saya disini gunakan paha ya teman-teman Seperti ini Nanti saya mau potong jadi dua Untuk bumbu ayamnya ada bawang putih dan ketumbar Ini nanti sayurannya ya Saya bikin salad Untuk bumbu sambalnya Seperti biasa Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan tomat Langkah pertama Saya cuci ayamnya dan saya mau rebus terlebih dahulu Jangan lupa ayamnya disiat ya Seperti ini Tunggu ayamnya direbus Saya mau tumbuk Bawang putih sama ketumbar Saya kasih garam secukupnya Seperti ini ayamnya sudah direbus Jangan lama-lama ya Nanti hancur ayamnya Kalau terlalu empuk Seperti ini Karena nanti mau digoreng ya teman-teman Kemudian Bumbu tadi Tambahkan sedikit air Perat ayam yang sudah direbus tadi Beberapa saat ya Biar bumbunya meresap Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya tunggu ayamnya diperap saya mau bikin sambal ya teman-teman seperti ini saya mau tumbuk saja untuk sambalnya jadi nanti sambalnya kasar-kasar ya teman-teman kalau di blender menurut saya terlalu halus jadi saya tumbuk saja seperti ini ya kemudian panaskan minyak secukupnya tumis sambalnya sampai pecah minyak seperti ini ya teman-teman kasih garam secukupnya gula pasir secukupnya untuk pedasnya menurut selera ya teman-teman disini saya kurangkan ya capi rawitnya nanti kalau terlalu pedas takutnya nenek saya gak suka karena saya disini masak untuk nenek juga ya teman-teman kasian nanti kalau nenek saya terlalu pedas jadinya nenek saya gak makan deh jadi saya pakai cabai rawitnya secukupnya saja seperti ini ya hasil sambalnya sudah siap kemudian lanjut goreng ayam yang sudah diperap tadi sama tempe disini ada tepung terigu saya kasih lada putih seperti ini secukupnya saja ya garam secukupnya jika teman-teman suka dikasih penyedap juga boleh tapi disini saya gak kasih saja ya seperti ini saja aduk-aduk sampai semuanya tercampur yang satu saya mau kasih air ya teman-teman kasih airnya sedikit demi sedikit jangan langsung banyak nanti terlalu cair aduk-aduk sampai tepungnya licin ya seperti ini kemudian masukkan ayam yang sudah diperap tadi ya yang sebelumnya direbus tapi rebus ayamnya jangan lama-lama ya teman-teman nanti hancur ayamnya kemudian baluri tepung yang dikasih air seperti ini lalu kita guling-gulingkan ke tepung yang kering seperti ini ya teman-teman siapkan minyak secukupnya goreng sebenarnya minyaknya ini kurang banyak ya tapi saya goreng secukupnya saja nanti takutnya banyak bekas minyak saya gak suka seperti ini ya hasilnya saya juga goreng tempe saya goreng ayamnya tiga saja ya sebagian saya mau goreng untuk sahur nanti kalau saya goreng sekarang nanti lembek gak enak jadinya saya goreng sahur biar garing seperti ini ya saya sudah selesai goreng kemudian tinggal di geprek jadilah ayam geprek seperti ini teman-teman disini ada telur rebus ada sayuran ini sambalnya diletak di atas ayam seperti ini sudah siap ya untuk menu hari ini ayam geprek sambal tomat wow dinikmati dengan nasi hangat jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing karena masakan sendiri itu lebih enak menurut cita rasa kita sendiri ya dan lebih bersih tentunya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat berbuka puasa untuk semuanya semoga puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah habis teman-teman nenek saya pun juga suka tawadah selamat menikmati selamat menikmati